Untuk menghindari kerumunan warga dan mencegah penyebaran COVID-19 saat antrip pembagian hewan kurban, Masjid Agung Palembang akan membagikan langsung para warga di sekitar masjid melalui Ketua RT, di dua kelurahan dan tidak ada kupon seperti tahun-tahun sebelumnya. Masjid Agung Palembang sudah menerima hewan kurban berupa kambing 6 ekor dan sapi 2 ekor dari masyarakat, dengan calon penerima hewan kurban berkisar 500 hingga 600 warga. Pemotongan hewan kurban rencananya akan dilakukan pada malam hari, dengan jumlah panitia yang dibatasi dan wajib menggunakan masker. Kita mencoba untuk sholat idul anha sekarang kita batasi. Kita batasi. Jadi pemerintah kota sudah menetapkan, sudah mengadakan rapat sesuai dengan tugas pemerintah kota sebagai koordinator peringatan Hari-Hari Besar Islam, bahwa sholat idul anha untuk tahun ini dihimbau kepada masyarakat setiap kecamatan, untuk bisa sholat di tempatnya masing-masing. Di masjid atau di musholat atau di lapangan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Tahun sebelumnya Masjid Agung Palembang membagikan ribuan plastik yang berisi hewan kurban pada warga, dan biasanya menerima hewan kurban dalam jumlah banyak dari pejabat daerah maupun warga sekitar. Rezki Oktora, Mokles Diferensial, Kompas TV, Palembang.